Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kami dibuat untuk terlupa tentang baik diri kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Sutoyo Rahato dan teman-teman, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk menjadikan anda, bahawa kita masih dapat menemukan jembatan Nusantara. Mereka adalah teman-teman di Nusantara. Ini baru saya petulikan, ini rukisannya. Di mana itu? Di mana Pak Siddiq? Di sebelah rumah saya petulikan semua. Oh, yang sebelah rumah, ya. Ini. Sekarang sudah, saya kasih lihat semua. Nah ini, saya kasih lihat dulu dari saya nih. Kelihatan lukisannya. Sangat jelas Pak, sangat jelas. Sangat jelas ya. Ini lukisan saya semua. Nah, saya kasih lihat semua ya. Dulu, pertama. Waktunya nggak ada, Pak? Santai Pak, santai. 2-3 jam bisa. Ini semua lukisan yang saya pamerkan ini. Kelihatan jelas Pak. Kelihatan jelas ya. Aduh, semua. Wah, ini cantik banget ini. Kemarin. Iya. Amazing. Promo ya. Ini di Jujek, di Jujek, di Jujek, di Jujek. Luar biasa Pak. Lukisan baru, nanti kita ngomong-ngomong. Wow. Ya. Ya. Semua sudah. Sudah. Di galeri sudah. Saya kasih lihat. Sekarang kita ngobrol. Oke. Siap. Selamat malam Pak Siddiq Martowi Joyo. Ya. Orang pelukis di Jogja. Ya. Yang sudah mementangkan gold medal dua kali di Perancis. Kebetulan itu. Waktu itu 56 negara diundang. Kira-kira ada 700 terupah. Seliman. Ya. Saya sendiri tidak nyaman. Kalau. Lukisan saya. Dapat gold medal. Dan. Juara umum. Pit mabuk Pak. Atau. Kuas. Atau kuas mabuk Pak. Nah. Itu begini. Tanya. Sebetulnya. Pit mabuk. Dan. Kita itu. Kalau. Bikin sesuatu. Dengan. Perasaan. Dengan. Keluar. Begitu. Seperti. Bisa tanyakan. Gustaf. Kayak orang. Mabuk. Enggak minum. Tapi mabuk. Pitnya yang mabuk. Seolah-olah kuasnya itu mabuk. Sehingga bisa. Enggak ada gambar Anda. Ada Pak. Saya di sini terus Pak. Oh ya. Jadi pit saya itu jalan terus. Seperti orang mabuk. Tapi sebetulnya tidak mabuk. Tidak minum. Bukan peminum. Nah. Pit mabuk. Sebuah julukan untuk Pak Sidik. Oleh seorang kurator dari China. Untuk Pak Sidik sendiri. Apakah merasa mabuk Pak. Sewaktu melukis Pak. Pitnya memang mabuk. Pitnya memang mabuk. Seolah-olah mabuk. Jadi itu. Kita kalau. Mau menjiwai sesuatu. Itu bukan pikirannya. Bukan perasaan pikirannya. Tapi kesatuan dari semua itu. Sehingga seolah-olah lupa. Lupa kenyataan. Dan disitu bisa membuat sesuatu yang indah. Karena itu adalah. Kita menyatu dengan alam. Dengan alam terus kita lakukan. Pit kita itu seolah-olah mabuk. Jadi. Bukan mabuk. Bukan mabuk. Minum. Bukan mabuk. Karena mabuk. Tapi pitnya itu. Tangan ini sudah. Tidak pakai. Pikiran lagi. Pakai. Pakai hati. Pakai hati. Terus langsung jalan. Makanya bisa. Seindah. Ya. Saya sendiri juga. Karena itu. Saya. Kayaknya punya julukan apa? Saya punya julukan. Bunga Mada. Terus dia. Masih. Julukan pit pabuk. Nah. Apakah Pak Siddiq juga latihan jikong atau daiji? Jikong. Setiap hari? Ya. Motivasi. Cerita Pak Siddiq bangkit dari kesedihan sering disebutkan berkali-kali di media-media. Lalu banyak teman yang mengajak Pak Siddiq berpameran lagi. Sebenarnya pemikiran apa yang dipikirkan Pak Siddiq untuk bangkit kembali Pak? Silahkan. 2008-2009 itu istri saya meninggal. Karena istri saya meninggal saya itu kehilangan. Kayak kehilangan semangat. Sehingga saya waktu itu semangat turunlah. Semua turunlah. Terus tahun 2012 saya lagi. Untuk teman-teman, ayo pameran, pameran, pameran. Pak Ari Untoro itu dari Dirsen Keperkayaan. Itu dulu Dirsen Keperkayaan. Sekarang sudah dikensiun. Dan waktu itu beliau mendapat sebagai, kalau tidak salah, penasihat Menteri. Terus beliau melakukan hubungan dengan arsip nasional. Di situ saya dapat tempat, terus saya pamerkan. Dan di situ didatangi oleh Bukat Besar China. Terus setelah itu Bukat Besar China itu sampai ke rumah saya. Dia bilang, Yuh harus anggap. Yuh punya lukisan UAN bagus. Luar di China tidak ada. Karena saya di China. Itu sebagai Research Fellow juga. Sebagai dosen juga dari Universitas. Dan Universitas di Indonesia. Mereka itu, beliau minta saya untuk bangkit lagi. Dan dikenalkan dengan China. Jadi, untuk dibawa ke luar negeri. Ke lain-lain. Di situ saya dibawa ke Perancis. di Lofrey. Di Lofrey saya, ya saya di sini sih. Ya saya bangkit lagi. Wah, ya semangat ada lagi. Karena beliau datang ke rumah. Bajak jalan-jalan. Saya ajak juga ke rumah dokter Om Jin. Mungkin tahu. Dan kita makan sama-sama adik. Malah orang pikir saya yang Bukat Besar. Yang punya restoran itu kira Bukat Besarnya itu saya. Soalnya Bukat Besarnya biasa saja. Di Ujian Jawa waktu itu. Waktu itu ngajak saya, ya sudah kita makan sama-sama. Terus kasih semangat saya. Dan sering di Jakarta kita pergi berdua dengan mobil saya. Dia nggak mau pakai mobil kebutan. Karena pakai mobil kedua. Mesti pakai bendera. Mesti diikuti orang negeri. Jadi kita ke mall kemana itu jadi teman baik. Sekarang jadi dirjen dari Jopang. Oke. Setelah itu saya naik semangat lagi. Saya melukis lagi. Dan sebetulnya saya tidak ada dukungan. Dukungan saya sendiri. Keuangan juga begitu. Dukungan sendiri. Sampai waktu mau pameran. Saya harus biaya-biaya. Di Perancis itu kan bukan banyak. Bukan dikit ya. Mengangkut lukisan apa itu. Semua itu juga. Membutuhkan biaya. Lagi biayaan nggak tahu. Lalu kurang tiga hari dibatalkan lagi oleh satu galeri. Untuk di saya punya lukisan. Waduh. Ya. Alas. Dukung. Ikut juga bagus. Nggak ikut juga nggak apa-apa. Itu aja pikirannya. Senin pagi saya datang ke ICBC. Anda pasti tahu ya Pak. Kungsang Inhang. Kungsang Inhang. Ya. Kungsang Inhang waktu itu. Sen Sioci. Congjang Cong. Saya bawa adik saya ke sana. Saya kenalkan dengan Sen Sioci. Jadi saya. Jangan bicara itu dah. Kita bicara. Saya suka punya lukisan. Kamu mau pameran. Apa. Apa. Perlu apa. Saya mau pameran. Gini-gini. Ya. Harus. Berapa hari lagi. Kapan dibayar. Lukisan juga harus bayar. Saya sekarang masih nggak punya wang. Saya bayarin. Kungsang Inhang. Sen Sioci langsung kasih. Apa itu. Kirim ke. Perancis. Dan. Dia dukung saya terus sampai. Di sana pameran. Saya pameran. Dan pameran itu. Ya semua itu. Kalau nggak pakai biaya. Nggak mungkin. Ya. Semua itu. Tapi bukan biaya. Untuk sokoan. Ini biaya. Betul-betul. Dikuarkan. Ya. Masing-masing. Berbiaya sendiri. Ini. Kita juga. Apa itu. Untuk. Kalau bisa dimasuk. Masuk. Sampai ke. Lofre. Sudah. Mau pameran. Kurang. Wari. Apa kurangan itu. Lagi. Itu. Saya bicara. Sama. Dupa besar. Sana. Mau nggak. Bisa nggak. Saya dimasukkan. Saya coba tanya. Lofre. Sama tanya. Cina. Cina. Kasih saya. Untuk. Mewakili Indonesia juga. Atau boleh. Atau tidak. Mewakili Indonesia. Dia bilang. Asal. Pake nama. Mayugjang. Mewakili Indonesia. Orang Indonesia. Nggak apa-apa. Namanya tetap. Mayugjang. Ya oke. Terus. Luka besar juga. Oke. Makanya. Luka besar Indonesia. Yang pidato. Mengikutin. Bahwa. Ini. Indonesia ikut. Satu orang. Namanya. Sidib. Ini. Mayugjang. Nah. Terus. Pameran. Waktu pameran. Ya. Semua itu. Nggak tahu. Nggak tahu. Siapa yang berani. Waktu itu. Ada dua belas. Apa itu. Juri. Dua belas juri. Datang. Tanya. Banyak. Tanya. Dan saya. Cerita. Kebetulan. Ada kirim. Penterjemah. Bahwa. Saya. Dengan bahasa Indonesia. Bisa. Dijat. Perjemahkan. Dengan bahasa Perancis. Bahwa. Anak itu. Anak. Indonesia. Tapi. Mamanya. Orang Perancis. Jadi. Dia mengerti Indonesia. Benar. Dan bukan. Menyerti. Perancisnya. Benar. Saya ceritakan semua. Tambah lama. Tambah banyak. Yang datang. Judit. Dengan juri. Dia itu. Saya tidak tahu kalau itu dengan juri. Cuma. Terus lihat. Dengerin. Duaallo. Di atas itu. Di atas itu. Setelah itu. Berapa. Tua hari. Di omongна. Bahwa. Sebelum mengumumkannya. dia tanya dulu ini mewakili. Saya kasih ini orang sama perwakilan Cina. Cina terima enggak. Gak apa-apa itu orang. Ya udah, jadi saya mendapatkan apa itu, full price the world. Pak Sidi, kalau itu kan kejadian beberapa tahun yang lalu Pak. Pak, pernah enggak Pak mengingat-ngingat atau merenungkan mengapa kok bisa menang Pak? Saya tidak tahu ya. Saya menang mestinya karena saya bisa menjelaskan semua apa yang saya lukis dan lukis itu tidak bisa menurut saya. Saya bukan mengatakan itu salah atau tidak, lain lukis-lukis lain, tapi saya punya perasaan bahwa lukisan itu kalau tidak ada isinya. Tidak ada roh. Seperti manusia itu tidak ada rohnya. Jadi ya begitu saja. Tidak bergerak dan mati. Tapi lukisan saya bisa hidup karena semua itu tadi mabuk. Mabuk itu, saya lukis lukisan. Itu saya seperti main, waduh, ringetnya seperti mandi. Orang lukis, duduk, sambil. Mana saya bisa, enggak bisa. Saya mesti lukis seperti orang mabuk. Nah, seperti orang mabuk. Nah, isi pula lepaknya. Lukisan itu ada roh, harus ada rohnya. Dan jangan di sketch dulu, bikin satu blueprint dulu seolah-olah. Kalau menciptakan alam semesta ini, pun fayakun, jadilah. Begitu jadi. Maka alam semesta ini abstrak adanya. Tapi bukan keos. Abstrak yang keos itu bukan abstrak tapi malah memusingkan. Abstrak yang tidak keos. Abstrak yang jalan terus mengalir. Tapi jangan memikirkan kepada diri sendiri. Kita seperti bunga. Bunga, kalau kita di dalam bunga-bunga, apa itu misalnya di dalam melatih. Apa melatihnya yang kita berhatikan? Bukan. Tapi orang yang melihat itu apa? Segernya melatih dan putihnya melatih. Kelihatan semua dan memancar keluar. Dan kita akan mengatakan melatih itu. Indah. Karena dia bisa memancarkan keindahan. Dan bisa menenterangkan hati masing-masing. Kita lagi. Pak Sidik, setelah sekolah tutup, Pak Sidik bekerja di Jakarta. Lalu melukis diam-diam. Tidak ada pameran sampai tahun 90. Apakah roh dalam lukisan itu ada sewaktu melukis diam-diam? Atau setelah tahun 90? Belum. Setelah tahun 90 itu saya betul-betul menekunin ke Semi ini. Waktu itu kebetulan istri saya juga sudah pensiun. Tadi saya pulang istri saya orang Kemen. Jadi Jokja ini kan dekat dengan Kemen. Maka saya cari rumah di Tegah. Saya tinggal di Jokja dan disitu saya menekuni seni. Saya memang tidak perlu belajar di dalam seni. Saya lebih banyak mempelajari filsafat. Filsafat itu saya pelajari dan ini saya gabung dengan seni. Dan mulai itu, mulai membebaskan agak, membebaskan Chinese. Saya mulai menukis. Gaya saya ini masih ada bau Chinese-nya. Sangat Chinese, Pak. Meskipun pakai cat minyak, kadang-kadang saya bisa pakai kertas, bisa pakai cat minyak, bisa pakai akrilik, bisa apa saja bisa. Nah, tapi saya gabungkan dengan teknik barat dan timur. Teknik barat itu adalah melihat kenyataan real dan sinar. Karena sinar itu membuat suatu dimensi. Nah, ini kekurangan dari timur itu adalah sinar datar. Jadi tidak ada gradasi sinar itu, jam berapa sinarnya, bagaimana, minyaknya, bagaimana, itu tidak. Tapi ke timur ini mempunyai jiwa roh. Janis penting itu yuk perlu lihat, bisa masuk ke dalam seolah-olah yuk tenang sekali. Alangkah indahnya kalau janis penting itu kita bisa gabungkan ke dalam. Jadi dengan bagulis yang kita bisa tenang, bisa ayam, bisa tidak jolah. Tapi keluar suatu dimensinya yang kita bisa masuk ke dalamnya. Sehingga bisa kita merasakan seolah-olah kita itu disitu dan ketenangan batin yang paling penting. sebab tujuan manusia itu adalah suatu bahagia. Dengan bahagia itu orang itu sudah bersyukur. Kalau orang yang tidak bersyukur, tidak bahagia, bukan senang ya. Kalau senang itu bisa sementara. Dapat loteri misalnya, berapa miliar, berapa triliun. Senang hari itu, tapi besoknya belum tentu senang. Jadi semua kebahagiaan itu ada di batin. Makanya tadi yuk menanyakan saya kenapa saya bangkit. Yaitu karena waktu itu kebahagiaan saya merasa tidak bahagia setelah istri saya meninggal. Saya merasa kehilangan. Jadi saya itu rasanya males untuk hidup. Dengan adanya semangat kembali dan membawa suatu kegairahan yang lebih dan benar. Jalannya benar. Benar itu bukan urus, kencang, bukan. Jalan itu adalah benar. Tapi tidak lempang. Ada yang bel kanan, ada yang bel kiri. Semua itu jadi kebenaran itu adalah sesuatu yang paling penting. Nah disitu kita melihat terang. Bahwa kita itu bagaimana kita menuju ke kerang dan menerangi. Jangan pakai reflektor untuk kita. Karena matahari itu meninatkan seluruh, tidak seluruh alam. Tapi tidak meledak karena apa? Karena dia membiarkan sinarnya itu dinikmati oleh sesaman. 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 Apa ya? Kawan semesta. Untuk orbitnya. Bapak hari. Dan disitulah kita harus sudah bersyukur pada ilahi. Dengan sendirinya. Karena bahagia. Itu bersyukur. Dan menjalankan perintah-perintah ilahi bukan karena terpaksa. Karena atau karena wah ini pahalanya besar saya. Buat amal. Enggak kita mengeluarkan sinar yang mengeluarkan sinar itu sama. Kita menyinari ke sini dan sinar itu, kita yang dapat panas nggak? Dapat sinarnya. Bukan kita jadi lampunya. Lampu itu bisa membahagiakan. Dan kenapa harus kita mengharap mereka mengembalikan ke sini? Dan itulah yang menjadi suatu motif saya. Waktu tahun 2014 itu, saya ke Lofrey. Saya mendapatkan medali. Pak Sidiq, masih ingat nggak kapan lukisan Pak Sidiq sudah ada rohnya Pak? Tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Kekisan saya yang lama-lama itu ya ada, tapi kadang-kadang nggak ada rohnya. Setelah 2000 itu ada berapa orang yang mengatakan bahwa, satu, itu mempunyai karakter seperti ini. Kedua, itu orang Surabaya juga. Saya orang Semarang nggak Pak? Oh ya, di Semarang. Bukan saya orang Semarang tapi di Surabaya. Saya orang Surabaya, saya orang Malang tapi di Jogja. Waktu itu, ini bincang. dia alih-alih kandung kasih Surabaya. Dia kasih tahu. Nah, ini kalau bisa bikin ini suatu lukisan, itu seperti marmer. Itu you bisa betul-betul jadi pelukis. Kok bisa bikin marmer? Marmer itu tidak ada pantasnya. Lukisannya itu hidup. Lukisannya, karena itu adalah pembuatan alam. Dan bagaimana kita bisa. Nah, disitu saya mempikirkan mulai 1998 sampai 2002. Itu saya terus pecahkan-pecahkan. Waktu 2000 saya ke Luluk. Satu, saya melihat bunga utam. Bagaimana bekarnya bunga utam. Dan disitu saya lihat perkakannya bunga itu ada. Bisa menarik kita. Terus, saya dua kali ditangkap di sana. dikira mau mencuri. Waktu di rumah Song Jingling. Di rumah Song Jingling, saya lihat paper itu sampai berjam-jam. Apa yang mau diucuri? Sama sampahnya dibawa ke kantor. Saya bilang saya itu melukis. Saya mau menikmati melihat itu. Bukan seperti kalian yang lihat. Dan saya lihat kenapa kok gini. Jadi kalau saya melukis itu mungkin lebih lama. Itu ya, mengolahnya. Waktu saya melukis itu sudah jadi. Jalan saja seperti itu. Makanya diucuri pit, mabuk. Mengolahnya biasanya berapa lama Pak Siddiq? Kalau yang satu meter kali satu setengah itu berjalan. Paling lama berjalan. Pak Siddiq, di karya kesatria dibakar kawah candera di muka. Pak Siddiq menceritakan banyak kejadian tentang waktu. Oleh sebab itu Pak Siddiq suka mengkoleksi jam. Di umur 80-an sekarang Pak. Kalau kita menoleh ke belakang, kawah apa yang menggodok atau merebus Pak Siddiq hingga menjadi pelukis sebesar ini Pak? Silahkan Pak. Saya tidak merasa besar. Untuk saya sudah besar Pak. Menurut saya biasa saja. Cuma menurut saya itu mengatakan bahwa kita jangan ternamu oleh waktu. Karena waktu itu bukan kita yang menentukan. Waktu itu berjalan terus. Tapi kita harus menentukan waktu itu. Supaya kita tidak ketinggalan waktu. Seperti saya melukiskan di kawah candera di kawah candera di kawah itu. Kenapa? Manusia tidak mengenuh tempahan. Tidak akan jadi. Jadinya seseorang itu akan banyak tempahan. Tidak ada orang yang mulus saja. Ya makanya kalau mulus terus turun. Ya melorot biasanya turun. Tidak lagi jadi naik ke atas. Nah untuk Pak Siddiq sendiri, kawah candera di mukanya itu kapan Pak? Saya bilang bahwa setiap waktu itu bisa. Jadi kita itu harus mawas. Jangan artikan lagi pun. Jangan sombong. Jangan merasa wah hebat itu. Ya biasa saja. Setiap waktu Pak. Ya Pak. Ada beberapa tahun Pak Siddiq melukis diam-diam. Apa yang dilukis Pak? Apakah masih ada lukisan-lukisan tersebut Pak? Tidak ada semua. Saya pindah-pindah terus itu. Terus saya cari anak. Maka yang suka tembakan raya Pak. Oke, oke. Itu alam juga Pak? Melukis alam juga Pak? Saya melukis alam, melukis binatang, melukis apa? Ya begitu. Pak Siddiq, kalau boleh tahu, waktu di Jakarta kerja apa Pak? Saya pertama kerja di PAP. IPPEI, Tanggung Perkembangan Ekonomi Indonesia. Terus saya kerja sendiri. sebetulnya ada cukupnya itu. Saya yang kerja ini. Terus sampai tahun itu, saya itu menutamanya. saya bisa bekerja. Saya bisa buka perusahaan visori dan segala, dan saya bisa habis. Banyak saya berjaga. Harusnya dari dulu jadi pelukis, Pak. Kalau dari dulu jadi pelukis, alangkah senangnya. Tapi pelukis itu nggak bisa kaya. Tapi mending jadi pelukis atau pegawai bank, Pak? Enak jadi pelukis, senang. Kalau duitnya enak pegawai bank. Duit. Tapi duit itu nggak bisa. Kebahagiaan. Memang tidak bahagia kalau orang yang tidak punya duit. So, biayaan. So, biayaan. So, biayaan, biayaan. Sebagai seorang seniman, apa yang ada di pikiran sewaktu dilarang melukis, Pak, pada waktu itu? Apakah hanya bisa berharap atau apa? Tahun 65 waktu ditutup semua, Pak? Saya mengharap dan saya mulai jadi. Lalu lagi itu, malah saya itu pikir, ah, saya asal bisa melukis saja. enggak usah terkenal, enggak apa-apa. Tapi dengan dorongan teman-teman ini, saya tentu belajar, mau belajar. Mau belajar? Iya. Semua itu mau belajar dan mau menguraikan. Kalau kita tidak perlu pelajari semua, misalnya, oh, lukisan Picasso, kenapa orang bisa senang? Kenapa? Karena ini, karena ini. Terus lukisan barat itu kenapa? Orang itu bisa begitu. Nah, lukisan Chinese, kenapa juga lukisan timur ini, Chinese painting itu orang lebih. karena Chinese painting itu membawa ketenangan. Terus lukisan bawah darat itu membawa ke kenyataan. Nah, menurut saya, semua alam semesta ini pas aksat. Jadi tidak perlu kita mencari dari aksat yang aneh-aneh. Oh, sudah jadi contoh. Tiap hari kita lihat, karena tiap hari kita lihat, jadi bukan aksat lagi. Tapi kalau aksat dan chaos itu saya kurang setuju, karena itu bisa membutuhkan. Kita itu mencari kedamaian, mencari kesejahteraan, mencari kebahagiaan, bukan mencari kekacauan. Bukan mencari, aku laku, aku harus demo. Kalau ada demo, tiap hari itu malah pusing nggak, Bapak? Pusing, Mbak. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Ini pertanyaan saya sudah mau habis. Pak Sidi, apa rahasia kesehatan Pak Sidi sampai 80 tahun ini, Pak? Ya, bisa melepaskan apa saja. Jadi di dalam hati, tenang. Ya, bukan nggak bisa mati. Itu tergantung pada yang punya. Tapi kita perlu badan yang sehat. Badan yang sehat itu bisa melepaskan anda. Karena sampai kita perlu mati, itu semua ditinggal, Pak. Iya. Tapi bagaimana dengan ambisi, Pak? Kan kita harus punya ambisi, Pak. Semangat sama ambisi lainnya. Oke, oke. Kalau ambisi tidak boleh. Ambisi itu yang membawa kita ke cerumus. Tapi semangat itu membawa kita ke positif. Jadi ambisi dengan semangat itu lain, Pak. Kalau sudah tidak bisa melukis, lebih baik saya diambil. Itu perkataan Pak Sidi di Metro TV, kalau nggak salah. Apakah kalau sudah di sana akan tetap melukis, Pak? Itu urusan lain. Tapi kalau saya sembuhkan orang ini, saya ajak saja, kalau kita diculang, ngapain nge-repotin orang. Kita di sini bukan untuk senang-senang, tapi untuk berkahnya. Untuk sesamanya. Kalau senang-senang, saya tidak melihat ke sana lagi, saya serahkan. apa yang mau ditentukan. Jadi kita tidak menentukan kita itu harus ditaruh di mana. Tapi badan kita harus kita kembalikan kalau kita sudah nggak bisa dipakai. Sekarang kalau kita itu mau ke mana, itu nanti. Jadi intinya pelepasan, Pak. Dan semua karya Pak Sidi pasti tentang pelepasan, Pak. Ya, di situ malah Paknya, suatu kita itu menyerahkan semua kepada alam. Karena alam itu adalah kesatuan. Kesatuan yaitu keilahian. Jadi begitulah. Jangan kita menentukan alam. Karena kita itu hanya sebagian kecil dari alam. Tapi kita bisa bersama-sama dengan alam. ya, dengan beliau untuk selama-lamanya. Karena ditempatkan di mana, kita yang menentukan. Terima kasih Pak Sidi atas wajangannya ini. Tukar pikiran. Terima kasih Pak Sidi atas waktunya. Kita harus ketemu di Jogja, Pak. Ya, boleh. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya, teman-teman. Terima kasih atas waktunya, teman-teman.